Halo teman Hirohuri, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Kita sekarang sedang berada di Kota Malang. Yuk kita lanjut eksplor yuk. Nah kita mau menuju ke tempat wisata baru persembahan dari Jatim Park. Indah banget ya pemandangan sepanjang perjalanan. Tuh gunungnya kelihatan tuh. Nah akhirnya kita sampai nih. Ini dia Baloga, Batu Love Garden. Kalau Singapura punya Garden by the Bay. Nah di Indonesia punya ini nih. Yuk kita masuk yuk. Sejuk banget loh udara di sini. Eh kalau lihat mobil ini, jadi ingat petualangan kita di museum angkut ya. Belum masuk aja, kita sudah disajikan dengan banyak bunga dan tanaman ya. Guys, tetap jaga perontakan kesehatan ya. Pakai, itu yang di atas mana sih ya? Hahaha bukan, itu buat dek. Isinya tanaman. Oh itu ya. Toiletnya aja tuh bentuknya bunga-bunga tuh. Semua bunga. Wow, beraneka bunga dibentuk sedemikian rupa ya. Indah banget. Jadi burung merat nih. Kakak, kok tauin aku dulu dong? Selanjutnya ada koleksi bunga-bunga kering. Bunga-bunga kering di sini diimport dari berbagai negara. Aku mau pegang dong, mah. Jangan dek, bunga yang ada di sini tidak boleh dipegang ya. Sudah, lanjut aja yuk. Bunga-bunga kering di sini di sini di sini. Bunga-bunga kering di sini di sini di sini di sini di sini di sini di sini. Wah, seperti masuk ke acara. Ini di sini 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 di sini. Teman-teman bisa foto-foto di sini nih. Banyak banget spot fotonya. Mama, aku mau dong pakai laju bunga. Warnanya merah tuh. Aku suka. Aku mengata, ah. Kakakku pergi sih. Karena aku masih mengata. Hmm, sepanjang perjalanan kita dimanjakan dengan indahnya bunga ya. Yang ini koleksi anggrek. Ada yang dijual juga nih teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke kebun buah-buahan yang luas banget. Mak, ayo naik gitu yuk. Ini capek, Mak. Nyewa. Di bike. Kalau kita lanjut bike. Buat keliling-keliling. Silahkan. Nanti sudah terlalu jam kembalinya. 15.23 jangan sampai lebih. Kalau ada kendala, langsung telepon di nori yang bawah ya, Pak. Kalau ada macamnya taruh. Masa ditunjukkan kelasnya. Terima kasih. Nah, supaya gak capek kelilingnya, teman-teman bisa sewa e-baik ini ya. Adek, ayo naik. Mau enggak? Enggak, aku mau jalan aja. Yang benar. Di kanan-kiri kita ini ada berbagai macam pohon buah-buahan yang baru ditanam. Kalau udah gede pohonnya, enak nih. Tuh teman-teman, selain bunga-bungaannya di depan itu, di sini juga banyak banget pohon-pohon buah. Cuman karena mungkin masih baru ya, jadi masih baru ditanam. Pohonnya belum merindang. Pohonnya belum merindang, belum berbuah. Mungkin kalau udah bertahun-tahun, mungkin di sini penuh dengan buah-buahan yang bisa dipetik ya. Tuh teman-teman, kita bisa melihat berbagai macam varianitas juga. Sambil melihat gunung di atas. Di puncaknya ada mendung-mendung tuh. Wow. Kita bisa menikmati pohon, bunga, buah, sambil menikmati pemandangan gunung yang indah banget. Nih, labunya masih kecil-kecil ya. Dari beraneka jenis labu. Wow. Bisa segede itu ntar labunya. Nah, aku suka banget makan labu. Manis banget. Bisa bikinin ya, mah. Hahaha, semua minta dibikinin sih. Ajarin. Ini berbagai macam pohon rambutan. Nah, yang ini beragam pohon mangga. Tuh, udah ada yang berbuah tukang. Nah, ini mangga golek nih. Yang mangga golek biasanya dipakai rujak enak nih. Mangga Mahathir. Kenapa disebutnya Mangga Mahathir ya? Apa dari Malaysia? Makcik, makcik, makcik. Adek, ayo naik ke sini. Nggak ah, aku nggak ngeja ah. Baloga baru dibuka sekitar Desember tahun 2020. Tak heran ya, jika tanemannya masih pada baru. Masih banyak progres sana-sini. Di tahun depan mungkin nggak kalah ya sama Garden Bay The Bay-nya Singapura. Apaan mau ya? Ya, akhirnya adek mau naik e-bike. Senang banget tuh kayaknya. Enak banget ya suasana di sini. Sejuk banget. Karena di daerah dataran tinggi dan dikelilingi banyak tanaman. Yang ini buah raspberry ada yang orange dan merah. Jadi inget waktu kakak makan blackberry? Baloga ini dibangun di area seluas 7 hektare. Ya, sekitar 3 jam lah keliling di sini sambil foto-foto. Nah, lihat tuh teman-teman. Itu buah apa ya? Yang di luar-luar tuh buah apaan dari tadi tuh banyak. Dari tadi di sekeliling sini banyak loh buah ini. Miripi 5, tapi apa ya ini? Tuh unik ya teman-teman irigasinya menggunakan cincir. Nah, ini dia rute kita selanjutnya. Ada apa aja ya? Yuk tonton terus video kami berikutnya. Yang pastinya semakin seru.